Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam presisi siang. Kementerian Komunikasi dan Informasi bersinergi dengan Badan Pengawas Pemilu dan Kepolisian Republik Indonesia dalam pengawasan pemilu di ruang digital. Menteri Komunikasi dan Informasi Budi Ari Setiadi menyampaikan sebelum kampanye resmi dimulai hari ini, sepanjang bulan November 2023 sudah beredar 39 isu hoax terkait pemilu. Hari ini masa kampanye pemilu 2024 resmi dimulai. Namun sepanjang bulan November 2023 saja sudah beredar 39 isu hoax. Jadi 27 hari yang lalu sepanjang bulan November sudah 39 isu hoax terkait pemilu. Berarti lebih dari satu isu hoax terkait pemilu yang beredar setiap harinya. Sejak 17 Juli hingga 26 November 2023, Kementerian Kominfo sudah menemukan 96 isu hoax pemilu yang tersebar di 355 konten. Kami sudah berhasil melakukan take down, 290 konten sedangkan 65 konten lainnya sedang diproses. Kondisi ini tentu harus menjadi perhatian kita bersama. Karena berbagai konten negatif, mulai dari konten mengandung hoax hingga ujaran kebencian akibat perbedaan pilihan, sudah banyak ditemui dan tentunya mengancam persatuan kita. Seperti arahan yang disampaikan Pak Presiden Jokowi dodo, kita cuma tiga nih ya. Hoax, kabar bohong, ujaran kebencian, dan ketiga yang merendahkan orang lain. Merendahkan dalam artian kata-kata kebun binatang dan sebagainya dikeluarkan di ruang digital. Sebagai langkah antisipasi, diperlukan upaya yang masif dalam mengaplikasi pemilu damai 2024 sebagai wujud ikhtiar bersama untuk mendorong masyarakat agar memilih dengan cara yang bijak sembari menjaga perdamaian bangsa di ruang digital. Pesan ini juga disusun untuk menjawab berbagai isu terkait pemilu, seperti yang pertama, peningkatan partisipasi, anti-perpecahan atau polarisasi, dan bagaimana anti-hoax untuk menjaga ruang digital kita tetap damai. Kami percaya bahwa kolaborasi antar lembaga, Bawaslu, Polisian Republik Indonesia, dan Kominfo menjadi kunci dalam menciptakan pemilu damai 2024. Hari ini, Direkturat Jenderal Aplikasi Informatika Dijian Aptika, Kementerian Kominfo bersama Badan Pengawas Pemiluan Umum, Bawaslu, dan Kepolisian Republik Indonesia akan memperkuat sinergi dalam menjaga kampanye di dunia digital. Salah satu bentuk implementasinya adalah melalui peluncuran Deks Pengawasan Pemilu yang dioperasikan perwakilan Dijian Aptika, Bawaslu, dan Polri. Saya mengapresiasi Komitmen Bawaslu serta Polri dalam menjalin kerjasama Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu terutama kampanye di ruang digital. Dalam ajang pemilihan umum hingga pemilihan presiden terdapat tahapan kampanye. Berikut ini jadwal kampanye pemilu 2024 aturan terkait metode kampanye dan bahan kampanye yang diperbolehkan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Polda Sumatera Selatan menggelar deklarasi pemilu damai guna menyukseskan Pesta Demokrasi 2024 di wilayah Sumatera Selatan. Kegiatan ini diselenggarakan di Palembang, Sumatera Selatan pada Senin 27 November 2023. Kabupaten Sumatera Selatan Irjen Pola Rahmat Wibowo mengajak kepada seluruh elemen masyarakat yang hadir dalam kegiatan deklarasi pemilu damai mulai dari tokoh partai politik, tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas, berbagai komunitas, serta mahasiswa untuk menjadi satgas cooling system bersama dengan Polri. Kapolda Sumatera Selatan mengatakan dalam upaya menciptakan pemilu damai, Polri memerlukan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Personel Polri telah siap siaga untuk mengamankan jelang hari pencoglosan yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 mendatang, termasuk pengamanan tahapan masa kampanye yang dimulai pada tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Kegiatan ini merupakan bagian dari operasi mantap berata guna menciptakan suasana pemilu di Sumatera Selatan yang sejuk, aman, damai, dan bermartabat sesuai label yang disandang Provinsi Sumatera Selatan Zero Conflict. Memaksanakan pesta demokrasi semoga selama semua rangkaian tahapan ini dapat berjalan dengan aman, kondusif, dan kita mendapat pemimpin serta perwakilan-perwakilan kita di legislatif yang betul-betul amanah dan berjuang untuk mencapai tujuan nasional. Saya akhiri, mohon maaf kalau ada yang salah, jangan mengampai saya, wabiratopik, wabiratopik, wabiratopik. Sistem dapat meningginkan situasi politik yang mulai memanas di tengah masyarakat. Tim Humas Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk KORI TV. Tetaplah bersama KB Presisi Sisi yang akan segera kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.